Bunglon ini bukan spesies asli Indonesia, diperkirakan berasal dari dataran Asia, penyebaran asalnya hanya sampai Thailand. Jenis bunglon jenis pendatang ini terlepas ke alam liar Indonesia khususnya Pulau Jawa. Diduga jenis ini awalnya adalah binatang peliharaan yang terlepas. Ke alam liar Indonesia khususnya Pulau Jawa, diduga jenis ini awalnya adalah binatang peliharaan yang terlepas atau dilepaskan ke alam. Saat musim kawin tiba, tenggorokan bunglon jantan akan berwarna merah cerah. Untuk menarik perhatian bunglon betina, bunglon dapat berkembang biak setelah usia mereka mencapai 1 tahun. Sekitar 10-20 telur dihasilkan bunglon betina dan telur-telur tersebut akan menetas setelah 6-7 minggu. Bunglon ini merupakan pemakan serangga. Meskipun bunglon memiliki gigi, namun biasanya mereka menelang utuh mangsanya. Bunglon taman ini mampu beradaptasi di lingkungan keras seperti kota Jakarta karena jenis ini mampu memakan serangga apa saja. Dan jenis ini bisa menyeberang jalan untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Di Jakarta, bunglon ini dapat ditemui terutama di semak-semak dekat sungai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita lepasin ya bunglonnya biar. Nanti bisa tumbuh dengan sehat di alam liar sampai jumpa hewan cantik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!